Kitab Yeremia, Pasal 10 Tuhan dan Berhala Hai keluarga Israel, dengarlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Janganlah hidup menurut cara orang asing. Jangan takut terhadap tanda-tanda di langit. Bangsa-bangsa lain takut terhadap hal-hal yang dilihatnya di langit. Tetapi, jangan takut akan hal itu. Kebiasaan orang lain tidak berguna. Berhala mereka tidak berguna, hanya kayu dari hutan. Berhalanya adalah buatan tukang kayu dengan pahatnya. Mereka membuatnya cantik, dilapisi dengan perak dan emas. Mereka memakai martil dan paku untuk mengokohkannya supaya tidak goyang. Berhala dari bangsa-bangsa lain seperti orang-orangan di kebun mentimun. Berhala tidak dapat berjalan, tidak dapat berbicara, dan orang harus mengangkatnya. Jadi, janganlah takut terhadap berhalanya. Berhala tidak dapat menyakitimu, dan juga tidak dapat menolongmu. Tuhan, tidak ada Tuhan seperti engkau. Engkau adalah besar. Namamu besar dan berkuasa. Setiap orang harus menghormatimu, ya Allah. Raja segala bangsa. Engkau pantas menerima hormat dari mereka. Banyak orang bijak di tengah-tengah bangsa-bangsa. Tetapi tidak seorang pun sebijak engkau. Semua orang dari bangsa-bangsa lain adalah dungu dan bodoh. Ajaran mereka berasal dari patung kayu yang tidak berguna. Mereka memakai perak dari kota Tarsis dan emas dari kota Ufas dan membuat patung-patungnya. Tukang kayu dan tukang logam membuat berhala. Mereka membuat pakaian biru dan ungu pada berhala. Orang bijak membuat dewa-dewa itu. Tetapi Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar. Dialah satu-satunya Allah yang benar-benar hidup. Dialah Raja yang memerintah selama-lamanya. Bumi bergetar bila Allah marah. Bangsa-bangsa tidak dapat menghentikan amarahnya. Tuhan berkata, Katakanlah pesan ini kepada mereka. Dewa tidak menciptakan langit dan bumi. Dan dewa akan binasa dan hilang dari langit dan bumi. Hanya Allah yang memakai kuasanya dan menciptakan bumi. Ia memakai hikmatnya dan menciptakan dunia. Dengan pengetahuannya, ia membentangkan langit. Allah membuat guruh yang kuat dan membuat air bah jatuh dari langit. Ia menaikkan embun dari setiap tempat di bumi. Ia memberikan kilat bersama hujan dan mengeluarkan angin dari gudangnya. Betapa bodohnya manusia. Para tukang lugam dibodoh-bodohi berhala yang dibuatnya sendiri. Patung-patung itu tidak berarti. Hanya dusta. Patung-patung itu bodoh. Berhala itu tidak berguna. Hanya menjadi ejekan. Pada waktu penghakiman, berhala akan binasa. Tetapi Allah Yaakub tidaklah seperti berhala. Ia menjadikan segala sesuatu. Dan Israel adalah keluarga yang dipilih Allah menjadi umatnya sendiri. Namanya ialah Tuhan yang maha kuasa. Kehancuran akan datang. Ambil semua milikmu dan bersiaplah untuk mengungsi. Kamu orang Yehuda akan terkepung di kota dan musuh berada di sekelilingnya. Tuhan berkata, Sekali ini aku membuang orang Yehuda dari negeri ini. Aku akan membawa penyakit dan kesusahan bagi mereka. Aku melakukan hal itu supaya mereka mempelajari pelajarannya. Aku sangat sakit. Aku terluka dan tidak dapat disembuhkan. Sekarang aku berkata dalam hatiku. Inilah penyakitku. Aku harus menderita karena itu. Kemahku telah hancur. Semua tali pengikatnya sudah putus. Anak-anakku telah meninggalkan aku. Mereka telah pergi. Tidak seorang pun yang tinggal untuk membuat kemahku. Tidak seorang pun yang tinggal untuk membentangkan tirai bagiku. Para gembala adalah bodoh. Mereka tidak berusaha mencari Tuhan. Mereka tidak bijaksana. Jadi, dombanya tercerai, berai, dan hilang. Dengarlah. Kebisingan besar. Kebisingan besar akan datang dari utara. Yang akan membinasakan kota-kota Yehuda. Yehuda akan menjadi padang gurun yang tandus. Yehuda menjadi sarang serigala. Tuhan, aku tahu bahwa manusia tidak tahu bagaimana hidup dengan benar. Tuhan, hajarlah kami. Tetapi dengan jujur. Jangan hukum kami dalam murka. Jika engkau marah, hukumlah bangsa-bangsa yang lain. Mereka tidak mengenal dan tidak menghormatimu. Mereka tidak menyembahmu. Bangsa-bangsa itu membinasakan keluarga Yaakub. Mereka telah membinasakan Israel seluruhnya. Mereka membinasakan tanah air Israel.